Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar jamaah semua sehat? Jamaah TV One dimanapun berada, di studio, di rumah, dalam perjalanan Tidak ada kata yang paling indah untuk mengungkapkan syukur kepada Allah selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Di antara nikmat terbesar Allah untuk kita, di samping dia kasih kita kesempatan berada di bulan suci Ramadhan Dan nikmat yang besar lainnya adalah bisa bersama dengan guru-guru orang-orang soleh Alhamdulillah hadir bersama kita pada subuh penuh berkah ini adalah guru kita Al-Mukarram, Ustaz Ade dan Ustaz Ucu Alhamdulillah, Ustaz Ucu sehat? Marokah selalu Ustaz Ade sehat? Masya Allah Tawarat Allah Jamaah boleh saya bercerita? Masih fokus? Fokus Hilangkan pikiran tentang baju hari raya dulu Ada satu kelas Di situ berisi lebih kurang 30 siswa Lalu kemudian seorang guru melihat ada satu murid yang tidak hadir, absen Esok harinya ini anak ditegur habis oleh guru Kamu kenapa enggak hadir? Nanti kamu tidak naik kelas, pelajaran enggak masuk, bagaimana orang tua kamu sudah sayang? Pokoknya habis, tapi ada satu anak, absennya sudah 10 hari enggak hadir, guru diam aja Kenapa guru diam? Karena ada peraturan, yang tidak hadir 12 hari langsung drop out Kira-kira sebenarnya guru sayang pada yang tidak hadir 1 hari atau yang 10 hari? Memang kalau belum sahur susah nangkap Sebenarnya guru sayang pada yang tidak hadir 1 hari Dia ingin supaya siswa ini tetap hadir karena dia ingin siswa ini tetap berada di kelasnya Ada pun yang 10 hari sudah tidak hadir, dia diam saja Supaya nambah terus 11 hari, 12 hari sehingga sekolah akan mengeluarkan Dikeluarkan dari sekolah karena sudah tidak hadir 12 hari Jadi sebenarnya dalam hidup ini kita banyak keliru menilai Allah SWT Ustaz Samad, sekemarin saya ketika masih banyak dosa buat maksiat, mabuk, sakau, rezeki saya lancar Rumah saya mewah, kendaraan saya hebat Tapi sekarang begitu hijrah, satu persatu nikmat dicabut Allah SWT Apa sih sebenarnya? Padahal kalau kita berpikir dengan cara pandang Allah SWT Justru Allah sedang sayang Allah buat hamba itu sakit Sakit yang datang, susah hati, gundah gulana Bahkan duri yang menusuk tapak kaki Sesungguhnya dengan itu Allah ingin membersihkan segala dosa-dosa kita Maka tidak ada cara lain selain husnuzon kepada Allah Apa kata Allah dalam hadis kudsi? Aku menurut persangka hamba aku kepada aku Ada orang-orang yang diulur Allah rizki Um li lahum, kata Allah SWT Aku ulur untuk mereka Umurnya aku buat panjang Rizki aku buat melimpah ruah Anaknya dibuat sehat Keluarganya dibuat lengkap Jabatannya dibuat tinggi Padahal sebenarnya apa kata Allah SWT Inna kaidi matin Tipu dayaku amat sangat kuat Mereka menyangka sedang menipu Allah Lihatlah, aku tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Tidak pernah berhaji pada harta banyak Tidak pernah menyambung silaturahim, tidak pernah ke masjid Tapi rumah besar, mobil mahal Aku sedang menipu Allah Padahal sebenarnya Yuhadi'un Allah Mereka menyangka sedang menipu Allah Wa huwa khadi'ahum Allah lah yang sedang memainkan mereka Dalam tipu daya Tipu daya ini disebut dengan Istidrat Diambil dari kata Dal-ra-jim Azab yang tertunda Ada orang-orang yang dibuat Allah SWT diuji Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja Berkata Amanna Kami beriman Kami mu'min Hanifan Musliman Wama'ana minal Musyrikin Saat itu dia berkata Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad adalah Rasulullah Saat kita berani berkata Aku beriman Pada saat itu kita sedang berkata Ujilah aku ya Allah Maka tidak ada yang Dapat kita ungkapkan selain Berikan aku kekuatan Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal mawla Wa ni'mal nasir Wa la hawla Wa la kuwata Illa bila Ketika kita mengaku bahwa Kita tidak punya kuasa Tidak punya daya upaya Saat itulah Allah akan menurunkan Pertolongan kepada kita Mudah-mudahan kita selalu ditolong Allah SWT Inna allaha layumlili zalim Allah sengaja mengulur Kepada orang-orang yang zalim Itu diulur umur panjang Diulur rizki melimpah Diulur dunia dengan kehebatannya Lalu kemudian manusia yang tidak beriman Cemburu kepada dia Apa kata orang Melihat harta yang dimiliki Karun Ya laytalanamithlama utia karun Andai kami punya harta Seperti harta karun Lalu karun dengan bangganya berkata Innama utituhu ala ilmin indi Istana yang megah ini adalah Karena etos kerjaku Hartaku yang banyak inilah Karena kehebatan Manajemen ekonomiku Tapi berakhir dengan Sampai hari ini Belum pernah ada orang yang memperkenalkan diri kepada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya karun Semuanya orang takut dan malu Walaupun harta Ditenggelamkan Ada suatu tempat di Mesir Namanya Provinsi Fayyum Disitu ada sebuah danau Disitulah tenggelamnya Istana karun Lengkap dengan kunci-kunci Yang tidak bisa dipikul oleh lelaki-lelaki Perkasa pada zaman Itu hancur hilang semuanya Sampai-sampai begitu Ada orang di Nusantara Di Indonesia Di Jakarta Di Bandung Di Surabaya Di Medan Ketika mereka menggali tanah Tiba-tiba cangkol mereka berbunyi Begitu digali Ternyata ada priu emas Dan mereka berkata Ini adalah harta Gimana mungkin karun di Mesir Rice cookernya sampai ke tempat kita Sakinkan banyak hartanya Tapi rupanya itu semua Hanyalah azab yang tertunda untuk dia Begitu juga dengan Fir'aun Yang gagah perkasa Ada seorang laki-laki Dia berkuasa di atas muka bumi ini Arba'a mi'ati sana Arba'a empat Mi'ah ratus Sana tahun Arba'a mi'ati sana Empat ratus tahun Bukan satu, dua, lima periode Empat ratus tahun Bayangkan itu SPPD-nya berapa Lalu kemudian sampai masanya Datanglah seorang Nabi Terus Allah subhanahu wa ta'ala Kepada dia Sembahlah Allah Lalu dengan senyum Dia berkata Apa katanya A-rabbun ghairi A-apakah Rabbon Rab Tuhan Allah Ghairi selain aku A-rabbun ghairi Adakah Tuhan selain aku Ternyata orang kalau lama Dipuja-puji Diagungkan Dimuliakan Disanjung-sanjung Akhirnya dia merasa dirinya Tuhan Padahal dia Hantu A-rabbun ghairi Adakah Tuhan selain aku Muncul angkuhnya Muncul egonya Laki-laki itu yang Angkuh gagah perkasa Dengan sombongnya berkata Apa ada Tuhan selain aku Rasul utusan Allah itu pergi Karena sudah menyampaikan risalah Pesan Allah yang dibawa oleh malaikat Bagaimana cara Allah menghukum dia Seekor nyamuk datang Masuk ke dalam Lobang hidungnya Masuk ke rongga Menggigit otaknya Lalu kemudian Dia mulai memukul-mukul Kepalanya Namun nyamuk itu Tidak hilang Malah nyamuk itu Menggigit otaknya Di dalam Akhirnya dia menghantukkan Kepalanya ke dinding Dia ambil martil besar Dia pukul Mati Allah Ta'ala Ingin menunjukkan Sehebat apapun Kuasamu Hai orang yang sombong Ketika aku tidak menghendakimu Begitu mudahnya Aku mematikanmu Mati hanya Karena Seekor nyamuk Cifulan mati Disambar petir Gagah Hebat kan Mau mati disambar petir Na'udzubillah Na'udzubillah Tapi kalau matinya Kena Itu yang gagah perkasa Yang hebat Yang berkuasa 400 tahun Itu matinya kenapa Digigit nyamuk Na'udzubillah Thumma na'udzubillah Begitulah kalau Allah Sudah tidak menghendaki Kita berharap Jangan sampai kita termasuk Orang yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala Kita berharap Kehendak Allah Dengan kehendak kita sama Kehendak kita maunya tidur Lelap Tapi Allah ingin berkata Bangunlah Dan kita bangun Untuk bersahur Maka kita satukan kehendak kita Dengan kehendak Allah Supaya kita termasuk Orang yang dikehendaki Ya Allah Jangan kemana-mana Kita akan lanjutkan Setelah yang satu ini Jamaah TV One Di studio Dimanapun berada Kita masih dalam program Indahnya Ramana Jamaah masih menghendaki Masya Allah Dari suaranya Terlihat kejujuran Dari lubuk hati yang paling baik Masya Allah Karena sudah sahur Sudah sahur juga Karena sudah sahur Andai tadi belum sahur Masih menghendaki Masih Alhamdulillah 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 Tak mewujudkan Lalu kita katakan Apa ini Allah Makanya Tidak ada yang menyebabkan Tidak ada yang kejujuran Tidak ada yang kejujuran Sahabat uas dan pemirsa indahnya Ramadan tipiwan. Dalam sebuah ungkapan Rasulullah s.a.w. mengatakan Inna allaha iza ahabba abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah s.w.t. manakala mencintai seorang hamba. Ibtalah Allah s.w.t. akan menguji hamba itu. Jadi sejatinya justru ketika kita mendapatkan ujian Ketika itu kita diperhatikan oleh Allah Dan itu artinya kita dicintai oleh Allah Oleh karena itulah dalam ungkapan yang lain Kanjeng Nabi s.a.w. mengatakan Ajaban li amri l-mu'min Inna amrohu kullahu lahu khair Wa laisa zalika li ahadin illa li l-mu'min Iza asobatu sara syakar wa hua khairullah Wa idha asobatu sara syakar wa hua khairullah Ajaban li amri l-mu'min Orang beriman itu mengagumkan Orang mu'min itu mempesona Bagaimana tidak Inna amrohu kullahu lahu khair Segala sesuatu yang menimpa dirinya Senantiasa baik Wa laisa zalika li ahadin illa li l-mu'min Dan ini gak ada pada orang lain Hanya orang mu'min sajalah yang mempesona ini Kenapa? Iza asobatu sara syakar wa hua khairullah Kalau dia diuji dengan kebaikan Keuntungan, kesuksesan, kegembiraan, kebahagiaan Ya jabatan naik, gaji lancar, bonus dapat Anak istri sehat Syakar, dia syukur Wa hua khairullah Dan itu baik bagi dia Wa idha asobatu doro Oh tapi sebaliknya Kalau dia diuji dengan kesulitan, tantangan, rintangan, halangan, cobaan, godaan, ujian Duit gak punya, hutang gede, tetangga dengki, keluarga sakit Sobaro dia sabar Wa hua khairullah Dan sabar itu baik baginya Jadi nampak sekali Uwas dan sahabat Uwas serta pemirsa tipiwan yang saya cintai Yang disaingi Allah subhanahu wa ta'ala Justru ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita Dan bentuk ujian itu ada dua Yaitu sarro dan doro Kebaikan dan kesulitan Kita kemudian mensikapinya dengan dua hal Yaitu syukur dan sabar Maka ini adalah jalan kita Untuk mendapatkan kebaikan dan mempesona di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Yang masalah, yang bahaya adalah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencuekan kita Sudah tidak peduli lagi Sehingga bahasa yang Uwas tadi angkat adalah istidraj Istidraj itu kalau bahasanya Ustadz Ucu nyungkun Kata orang Jawa ngelulu Ayo loh, ayo loh, ayo loh Awas loh ya Kita melarang anak kita main Kalau di priuk di got Kita udah larang tapi tetap aja main Akhirnya kata orang-orangnya apa? Main, main, main Nyebur loh ya sekalian Itu bukan nyuruh Itulah istidraj Akhirnya kemudian tidak peduli lagi Na'udzubillah min dalik Manakala Allah subhanahu wa ta'ala tidak peduli lagi Yang kita harapkan adalah Ketika kita diuji dengan dua hal Kita mensikapinya dengan baik Oleh karena itulah Uwas sering mengangkat ayat tentang Wama yattakilah yaj'allahu makhroja Coba perhatikan Janji Allah kepada orang bertakwa Bukan tidak diberikan ujian Tapi diberikan solusi Atas ujian Bukan tidak diberikan cobaan Tapi diberikan kesabaran Atas cobaan itu Maka setiap ujian Setiap tantangan Setiap cobaan Hakikatnya adalah Rasa cinta Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Tadi di awal Uwas sudah menyinggung Bahwa itu menjadi kafaroh Kiparat atas dosa-dosa kita Bahkan sekecil apapun Hatta tertusuk duri sekalipun Itu akan berbuah Pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Bapak ibu Pemirsa tipiwan yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala Maka Jangan pernah kecewa Ketika menghadapi ujian Tapi sikapilah Dengan syukur dan sabar Nisaya itulah Mempesonanya seorang mu'min Dan itu tanda Allah masih memperhatikan kita Itu artinya Kita masih disayangi Allah subhanahu wa ta'ala Kita berlindung Jangan sampai dicuekin Tidak dihiraukan Atau diberikan istidraj Dilulu Ya diberikan sesuatu Tapi bukan rahmat Namun sejatinya adalah Naklaknat Ramadan adalah bulan yang paling tepat Untuk kita Menjadikannya sebagai sarana Menjadi mu'min yang mempesona Yang diuji apapun Oleh Allah senantiasa baik Barangkali Ugas bisa menambahkan Masya Allah Ustaz Ade memberikan kita Melihat dari sisi yang berbeda Selama ini kita menganggap Kalau ada uang Ada jabatan Ada harta benda Berarti Allah sayang dengan kita Kalau tidak ada uang Dalam keadaan sulit ekonomi Banyak musuh Berarti Allah benci pada kita Kala Tidak seperti itu Lihatlah dari sisi yang lain Padahal sebenarnya Inilah yang membuat orang Kadang setelah hijrah Dari perbuatan dosa Lalu dia mengutuk Kalau sekedar mengutuk nasib Baru satu dosa ini mengutuk Allah Subhanahu wa ta'ala Dulu saya sebelum hijrah Hidup saya enak aja Adam ayam Sekarang kok gini Ustaz Komplennya kok Ustaz lagi Alhamdulillah Padahal sebenarnya Begitu cara Allah Untuk menghapuskan Sekala dosa-dosanya Di masa yang lalu Hatta yamshi alal ardi Makanat alaihi khati'ah Ada orang yang dibuat Allah Begitu dia buat dosa Langsung sakit Dibuat Allah dosa Langsung hilang Dibuat Allah Langsung berbakaran Dibuat Allah Langsung Supaya apa Hatta yamshi alal ardi Makanat alaihi khati'ah Sampai dia berjalan Di atas muka bumi Tidak ada dosanya sedikitpun Karena dia bersih Sebersih-bersihnya Tapi ada pula Sebaliknya orang Yang biarkan Allah Subhanahu wa ta'ala Biar aja numpuk dosanya Sekalian Supaya apa Supaya ketika masuk Dalam neraka jahannam Langsung sampai ke kerak-keraknya Kholidina tiha abad Na'udzubillah Sebenarnya setelah ngaji itu Apakah setelah kita hijrah Ngaji dekat dengan Ulama Mujala Apakah setelah itu Kita tidak lagi Di uji Allah Justru Ujian datang Silih berganti Ini adalah bagaimana Ujian yang datang Kepada Nabi Ibrahim Alaihi salam Nabi Makanya kata Allah Fakasusil qasasa Ceritakan kisah-kisah itu Wahai Muhammad Gunanya apa La'adla Kisah yang disampaikan Ustaz Ucu Kisah yang disampaikan Ustaz adik Sebenarnya untuk Mengajak kita berfikir Karena kalau lampu Mematikannya Cucu Pernihan Stop kontak hidup Tapi untuk mengajak Berfikir ini bagaimana Dengan mendengar Kisah-kisah itu Maka selama ini Banyak orang Sebenarnya isi kepalanya Oh Karena Allah masih sayang Tidak kelihatan Kalau Allah tidak sayang Tertulis ini Oh Ustaz ucu Dan Ustaz adik Sudah mengonkan pikir Mengonkan Bukan mengonkan Mengonkan Supaya kita berfikir Kita akan teruskan lagi Berfikir Dan mendapatkan Jawaban-jawabannya Setelah yang satu Jemaat TV1 Dimanapun berada Kita masih dalam program Indahnya Ramadhan Rasulullah SAW Itu tidak hanya Bicara searah Beliau Tidak membuka Ruang untuk pertanyaan Hanya pada Khutbah Jumat saja Bahkan banyak Jawaban-jawaban Itu dari pertanyaan Jemaah Mereka bertanya Kepadamu Tentang Khamar dan judi Mereka bertanya Kepadamu Tentang apa yang Mesti mereka infakkan Mereka bertanya Kepadamu Tentang anak bulan Mereka bertanya Kepadamu Tentang menstruasi Kalau mereka Bertanya Kepadamu Tentang aku Katakan Aku itu dekat Tentu Jemaah Dari Ulasan Yang disampaikan Oleh Ustaz adik Dan Ustaz ucu Ada yang mengganjal di pikiran Jangan Tanya sendiri Jawab sendiri Nyasar sendiri Insyaallah Ustaz-Ustaz kita Tidak pernah marah Kalau ditanya Mereka akan memberikan Jawaban yang terbaik Menurut Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Jemaah Ada yang ingin ditanyakan Masya Allah Semuanya Mau bertanya Ustaz adik Ustaz ucu Ini respon Jemaah Luar biasa Padahal Biasanya Jemaah Kalau habis sahur Itu ada yang mau ditanya Semuanya Tidak ada Tapi hari ini Masya Allah Tabarakallah Baik Bapak-bapak dulu Banyak sekali Banyak Baik Bapak Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yusuf Tahir Saya mau bertanya Ke Ustaz ucu Ustaz Anak yang soleh Tadi dijelaskan Adalah rezeki Lalu Bagaimana Cara seorang anak Menyikapi orang tua Yang tidak bisa Mensyukuri rezeki Yang Allah berikan Anak soleh Adalah rezeki Bagaimana Menyikapi orang tua Yang tidak Mensyukuri rezeki Dari Allah Ini jawabannya Luar biasa Ditujukan kepada Ustaz Ustaz ucu Baik kita tahan dulu Ibu Banyak sekali tadi Baik Ibu Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nama saya Nama saya Gemilang Saya mau bertanya Ustaz Bagaimana Ciri-ciri Istri yang solehah Boleh ditanyakan Ke Ustaz Adik Baik Kita dengarkan Jawaban dari Ustaz ucu Bagaimana Sikap seorang anak Yang orang tuanya Tidak mensyukuri Nikmat Allah Nikmat rezeki Punya anak Gimana Kira-kira Ustaz Alhamdulillah Ibnul Qayyim Az-Zawziyah Beliau menyampaikan Ida ro'ayta Mas'alatan Pil walad Pandur arbaan Apabila Engkau melihat Mas'alah Yang tidak beres-beres Di anak Maka Lihatlah Empat hal Jadi antaranya Adalah apa Ida ro'ayta Pandur abawahu Orang tuanya Terkadang Adatnya soleh Itu orang tuanya Itu Jadi Terus Bermasalah Jadi artinya Ketika ada proses Nanti Ketika orang tua Tidak mensyukuri Kenikmatan yang ini Ini anak lama-lama Juga akan ada Perubahan sikap Makanya ketika kita Berbicara tentang anak Itu berbicara Dengan konsep Orang tua Makanya dalam Keterangan tadi Pandur arbaan Lihat empat hal Dan diantaranya Adalah apa Posisi orang tua Ketika tidak Mensyukuri Nikmat yang diberikan Oleh Allah Dari anak yang soleh ini Ini salah satu Di antara Kenapa Karena kan Untuk menjadikan Anak soleh itu Kan prosesnya lama Kemudian Dia untuk menjadi Berbakti kepada Juga lama Kata Rasulullah Apabila orang Ataupun anak Ingin berbakti Kepadamu Maka lakukan Empat hal Dalam hidup Ataupun dalam keluarga Yang pertama adalah Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaitu Lihatlah apa Yang kecil dari anak Ini kan salah satu Nanti anak Akan berbakti Kepada kita kan Supaya nanti Orang tua juga paham Apa yang harus dilakukan Oleh orang tua terhadap Bantu kata Nabi Katanya Waiusyaid Bantulah anak Untuk melakukan patah Satu antaranya Lihat apa yang kecil Di anak Yang kedua adalah apa Jangan remehkan Potensi yang ada di anak Yang ketiga Jangan bebani otaknya Dan yang keempat adalah Jangan kau maki Anak anda Kenapa Memaki anak Sama dengan anak Tidak menikmati Rezeki dari Allah Setiap hari Anak ini capek Otaknya Dia dibombardin Dengan bermacam-macam Makian dari orang tua Beban yang sangat Luar biasa Muncullah penyakit-penyakit Di anak-anak Akhirnya apa Anak yang tadinya Muzoleh jadi tidak Kenapa Orang tua Yang tidak Tidak mensyukuri Tidak menikmati Tidak menikmati Anak yang itu Masya Allah Jawaban dari Ustaz Ucu Supaya kita orang tua Yang selama ini Ada ungkapan Anak durhaka Ternyata Kenakalan orang tua Juga luar biasa Jawaban Ustaz Ucu Mengingatkan kita lagi Bahwa ada hal Kecil terkecil Kita sepelekan Remeh-temeh Tapi sebenarnya Itu besar Di hadapan Allah Bagaimana Menyukur ini Iman anak Berapa banyak orang Yang begitu susah Perlu dapat Anak ini Perlu bayi tabung Sampai ratusan juta Jadi tanya Saya Ustaz Ucu Berapa kali Jaman anaknya Ustaz apa hukum Bayi tabung Saya belum punya anak Begitu sulitnya Tapi begitu Bapak sudah punya anak Mengapa Disiasiakan Padahal ini Rezeki yang luar biasa Mudah-mudahan kita termasuk Orang yang nanti Mendapatkan Istighfar ampunan Mendapat tetesan Rahmat Akibat buah Dari amal soleh Anak-anak kita Insya Allah Pertanyaan yang kedua Tadi Usus untuk Ustaz Ade Rezeki dalam bentuk Isti sulihah Apa sifat-sifatnya Apa karakternya Bagaimana Masya Allah Terima kasih Uwes Bapak Ibu yang Saya hormati Nampaknya Jawaban yang terbaik Adalah jawaban Dari kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau dalam sebuah Hadisnya mengatakan Khairun Nisa Imra'atul Iza nadurta ilaiha Sarutka Wanita yang terbaik Adalah istri Yang kalau dipandang Suami Menyenangkan Yang dimaksud Dipandang menyenangkan Bukan berarti Harus selalu Dempul Melulu Tapi wajah Yang selalu Kona'ah Selalu sumringah Menerima Apa adanya Tidak ada istilah Wajah tanggung bulan Dan seterusnya Wain amarta Atau adka Jika diperintah Menta'ati Seorang istri yang baik Tidak melihat jenis Perintahnya Tapi lihatlah Siapa yang Memerintahkannya Karena kadang-kadang Suami itu Kalau kata Ustaz Ucu Oh Gohan Kolokan Kata orang Jakarta Urusannya kecil-kecil saja Sepatu Pengen istri Yang menyediakan Tapi itulah Dinamikanya Disitulah Keindahannya Dan yang ketiga Kalau engkau Tidak ada Dia menjaga Dirinya Dan harta Suami Ini Dalam Hadis yang satu Dalam riwayat lain Beliau mengatakan Kalau wanita Sudah sholat Lima waktu Saum satu bulan Di bulan Ramadan Menutup aurat Menjaga kehormatan Dan taat pada suami Nanti akan dikatakan Pada hari kiamah Silahkan masuk sorga Dari pintu mana saja Yang engkau mau Ini dari dua hadis Tentang ciri-ciri wanita sholihah Saya yakin Uwas punya Hadis lain Yang bisa ditambahkan Perempuan yang nikahi Karena empat Lima liha Karena hartanya Berapa banyak Bapak-bapak Ketika kita tanya Kenapa Bapak milih ini Sebenarnya dulu Banyak yang mau Pak Ustaz Tapi ini cincin emasnya Yang paling banyak Yang kedua Karena keturunan Darah biru Masya Allah Tabarakallah Ini keturunan Bangsawan Pak Ustaz Apa itu Bangsa yang hidup di awan Lalu kemudian Wali Jamaliha Jamal dengan Alif Artinya Karena cantiknya Tapi kalau tidak Dengan Alif Wali Jamaliha Karena ontanya Wali Jamaliha Karena cantiknya Masya Allah Tabarakallah Kalau puji-pujian Orang di Sumatera Rambutnya Bak mayang terurai Bibirnya Bak delima merekah Alisnya Bak semut beriring Tapi rupanya Ibarat bunga Dia akan menjadi Kuntum Mekar Cantik Harum Semerba Kemudian lain Yang dulu seperti Mayang terurai Sekarang sudah seperti Sumbu kompor Yang sebelumnya Seperti semut beriring Sekarang sudah seperti PNS Bubar barisan Sebab itu yang kekal abadi Kata Nabi Pandanglah yang keempat Kalau kau nikah Dia karena hartanya Harta akan binasa Kalau karena sukunya Karena mungkin hari ini Dia bangsawan Dihormati Besok Semua gelar-gelar itu Akan dicopot Karena dia sudah melanggar pantangan Kalau kau nikah Karena rupa Bentuk rupa Akan berubah Seiring zaman Dia akan berganti Maka ada sesuatu Yang kekal abadi Wali diniha Karena agamanya Fazfar bidatid din Pandanglah Karena agamanya Taribat yadaka Maka insya Allah Engkau akan selamat Tapi Orang memahami Rezki itu Kembali lagi Lagi-lagi Karena harta Dia dinikahi Karena hartanya Laki-laki juga Diterima Maka Masya Allah Tabarakallah Sering duduk Mujalah satu solehin Duduk dengan orang soleh Tidak hanya mendapat Keberkahan ilmu Tapi cara pandang Kita dengan hidup Berubah Banyak orang menganggap Kalau sudah hijrah itu Rezki saya akan berubah Tapi justru Ustaz Somad Katanya Kalau hijrah Rezki berubah Sekarang Saya sudah hijrah Malah rezeki saya Berkurang Karena pandangannya Salah yang dianggapnya Rezki Hanyalah gajinya Uang bulanannya Uang korupsinya Uang hasil Uang sundul Uang sipak Uang tunjang Uang tanduknya Padahal sebenarnya Bukan itu Justru ketenangan Batinnya lebih tenang Lalu kemudian Anak-anaknya Salih dan soleha Maka kita berharap Dengan cara pandang Yang baik ini Kita ke depan juga Selalu diberikan Rezki yang baik-baik Insya Allah Masuklah dari pintu Yang beraneka ragam Jangan hanya Dari satu pintu saja Karena kalau kita Melihat Dari satu pintu Maka kita akan Menganggap Pintu yang lain tertutup Tapi begitu Kita lihat Ada banyak Kebaikan-kebaikan Maka insya Allah Keberkahan Allah Berikan berkah Pada umat ini Pada waktu paginya Semakin pagi kita bangun Maka semakin Disitu pula Kita mendapatkan Keberkahan Keberkahan itu Seperti burung yang terbang Maka ketika burung terbang Melihat ada dahan Seperti Madu Seperti lebah Yang terbang Dia lihat ada Situ bunga-bunga Maka disitu Dia akan makin banyak Maka ketika kita Bangun pada waktu pagi Membiasakan di awal hari Setelah itu Beristighfar Disitulah dibukakan Allah pintu keberkahan Keberkahan Karena setiap yang berpuasa Di Ramadhan Pasti dia akan Sholat berjamaah Setelah sholat berjamaah Subuh Dia akan duduk Menungkobliah Khairul minat dunia Dan setelah itu pula Dia akan sholat Subuh berjamaah Duduk berzikir Mendengarkan tausiyah Kultum subuh Maka insya Allah Allah bukakan pintu rezeki kita Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Jangan berlanjak dulu Jangan kemana-mana Kita akan lanjutkan Setelah yang satu ini Jamaah TV One Dimanapun berada Di studio Kita masih bersama Indahnya Ramadhan Jamaah sekarang Amat sangat pandai Menyimpulkan kajian Disimpulkan sendiri Oleh sebab itu Mesti dikawal Pemahaman sesuai Quran dan sunnah Dikawal Oleh jawaban-jawaban Alhamdulillah Kita memohon Kesediaan guru-guru kita Untuk menyimpulkan Pertemuan kita ini Semoga dia menjadi Bekal buat kita pulang Menjadi oleh-oleh hadiah Sehingga dapat Menerangi jalan kita Dan menjadi amal salih Insya Allah Kepada Al-Mukarram Ustaz Ucu Di persilapan Alhamdulillah Ini pertemuan yang Sangat luar biasa Satu hal Ilmu yang Memang luar biasa Saya Senang dan bahagia Bertemu seperti ini Dan ini merupakan Salah satu energi Yang kuat Mudah-mudahan Kita sampai kepada Allah Dalam keadaan Husnul Khatimah Inna nafsan Latamuta Hatta balagohu Sesungguhnya diri Tidak akan dimatikan oleh Allah Kecuali Kalau sudah sampai Satu ajaluhu Ajalnya Orang mati Bukan karena penyakit Tapi ajalnya Sudah sampai Wahua rizkuhu Yang kedua Rizkinya sudah selesai Kalau ibu punya anak Bapak punya anak Lalu di hari Yang kedua meninggal Sampai disanalah Rizki anak kita Kalau sudah beres Rizkinya Allah akan panggil Ruh kita Demikian pula Kalau kita masih panjang Berarti ada Rizkinya bagi kita Semuanya Maka ada hal-hal Yang harus kita pahami Agar Allah Ridho kepada kita Yang pertama Ikhtiar aja Ibu ikhtiar Bapak ikhtiar yang terbaik Cari yang terbaik Menurut ridho Allah Yang kedua adalah Kita terima Apa yang sudah jadi Keputusan Dan diberikan oleh Allah Yang ketiga adalah Syukur nikmat Yang keempat adalah Takwakal Dan yang kelima Tidak luput Kita selalu berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Kesimpulan Kaji Inti Saripati Dari semua Yang sudah dijelaskan tadi Kita dengar Berikutnya dari Ustaz Adi Alhamdulillah Bapak ibu Hidup itu Memanaj masalah Tidak ada hidup Yang tidak punya masalah Kaya punya masalah Miskin punya masalah Kerja punya masalah Nanggur punya masalah Justru kalau ada orang Yang hidup tidak punya masalah Itulah masalahnya Masalahnya adalah Dia tidak punya masalah Hidup itu Memanaj masalah Oleh karena itu Jangan berburuk sangka Atau suudhan billah Ketika Allah menguji kita Dengan masalah Karena bagi kita Yang terpenting Bagaimana Allah Memberikan solusi Atas masalah itu Bukankah janji Allah Siapa yang bertakwa Kepada Allah Buah dari Ramadan Yang kita raih Allah akan mudahkan Segala urusannya Urusan apa? Urusan apa saja? Urusan keluarga Urusan anak Urusan pekerjaan Urusan bisnis Urusan apa saja Semua akan Allah mudahkan Untuk itu Jangan khawatir Ketika Allah sedang menguji kita Justru memohonlah kepada Allah Agar selalu diberikan Solusi dan alternatifnya Wallah alam isa' Jazakumullah khairan Assalamualaikum Kita ucapkan banyak terima kasih Kepada guru kita Di tengah kesibukan mereka Masih sempat mengajarkan kita Tentang kebenaran Semoga umur mereka panjang Disehatkan badan mereka Di akhir majlis yang penuh barakah Kita memanjatkan doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbana alaika tawakkalna Kepada engkau kami bertawakkal Wa ilaika anaberna Kepada engkau kami berserah diri Wa ilaikal masir Kepada engkau kami semua Akan kembali Ya Allah Allah maja'alna radina Liqadai Jadikan kami orang-orang yang Ridha menerima takdirmu Ya Allah Allah maina nas'aluka Ridha kawal jannah Kami muhan ridhamu Dan surgamu Ya Allah Wa na'udhu bika min sahati Kawan nar Jauhkan kami dari murkamu Dan nerakamu Ya Allah Allah maajirna minan nas Selamatkan kami dari nerakamu Ya Allah Rabbana atina fid dunia hasanah Berikan kami dalam keduniaan Dalam kehidupan dunia ini kebaikan Wa fil akhirat ya hasanah Dan pada kehidupan akhirat Nanti juga kebaikan Wa kina azab an-nar Selamatkan kami dari azab nerakamu Ya Allah Rabbana fil lana zunubana Ampunkan dosa kami Wali abaina ayah kami Wali muhatina ibu kami Wali azwajina pasangan hidup kami Wali abnaina Wali zurriyatina anak cucu keturunan kami Wali zu'amainas salihin Pemimpin-pemimpin kami yang salih Wali man hadarana Saudara-saudara kami yang hadir di studio ini Ampunkan silap salah dosanya Ya Allah Wali man gaba'anna Yang tidak dapat hadir bersama kami Tapi tetap mengikuti acara ini Juga ampunkan silap salah dosa mereka Ya Allah Wa adakhilal jannatama'al abrar Masukkan kami dalam surgamu Bersama orang-orang yang kau pilih Menjadi hamba terbaikmu Ya Allah Allah majma'na ma'al habibil mustafa Fi jannati kal'ula Masukkan kamu dalam surga jannatul firdaus Bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allah makhtim lana bi husnil khatimah Wala takhtim alai nabi su'il khatimah Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alai